Cerita Novel Romantis Jodohku Gadis Kampung Bab 42 Winina Jongkok Winina merasa frustasi, apalagi beberapa hari setelah kematian ayahnya, Risna terus menelpon meminta untuk membuat Winina memberinya jatah setiap bulan. Dan Risna menggila saat tahu Winina dan Peter akan pergi ke Amerika, dia takut kehilangan sumber uangnya. Rumah peninggalan ayah Winina tidak berarti apa-apa untuknya. Ibu ada di luar gerbang, buka pintunya. Bu, tolong jangan ganggu aku lagi. Apalagi yang ibu inginkan. Kau ini tidak tahu malu, aku ini ibumu. Aku merawat ayahmu, kenapa kau begitu kejam? Seharusnya kau memberi jatah untuk orang tuamu setiap bulannya, Winina. Kau ingat apa yang dulu aku lakukan? Winina benar-benar muak. Ya, aku ingat kau menghabiskan uang penjualan sawah ayah. Kau pikir aku tidak tahu. Diamlah sebelum aku meminta suamiku untuk membuat ibu bergabung dengan Yuri. Dia benar-benar membuatku kesal, ucap Winina mematikan telponnya. Apa anda baik-baik saja, nyonya? Tanya If. Anda ingin melakukan sesuatu padanya? If, berhenti menanyakan hal seperti itu. Itu terdengar aku adalah tokoh antagonis. Baik, maafkan saya, nyonya. Ayo kembali memasak. Dan saat Winina hendak kembali memasak, dia mendengar seseorang memasuki rumah. Winina menghela nafasnya dalam, dalam pikirannya itu adalah Rizna yang mencoba untuk mengacaukan keadaan dan hatinya. Namun, saat Winina berjalan mendekat, ternyata itu adalah Daryl dan Michael. Papa, ucap Winina yang merasa kaget. Apa kau menyangka aku orang lain? Maafkan aku. Aku menemui ibu tirimu di luar gerbang sana. Winina tampak terkejut. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Ya, dia meminta untuk memberikannya jatah setiap bulan. Atau dia akan menuntut. Dia tidak akan bisa melakukannya, gumam Winina dengan suara kecilnya. Tentu saja dia tidak bisa, kau harus tegas. Wanita itu benalu dalam hidup keluargamu. Jangan membuatku kembali berpikir kalau kau adalah wanita bodoh dan hanya bermodalkan tampang saja. Ada apa datang ke sini? Tanya Winina yang ingin lepas dari pertanyaan itu. Aku dan Mike akan kembali ke Amerika duluan, nanti jika kalian sudah pindahan, aku akan mengunjungi kalian. Bukankah kita tinggal di kota berbeda? Ya, itu sebabnya aku tidak akan sering datang karena membutuhkan waktu lama. Ucap Peter kemudian memberikan tatapan pada anak yang sedang dia genggam tangannya. Berikan salammu padanya. See you later, ucap Michael melambaikan tangannya. Yang mana membuat Winina berjongkok. Sampai jumpa lagi di sana, anak tampan. Yang mana membuat Michael tersenyum. Aku harap Peter menyukaiku seperti kau menyukaiku. Oh, dia itu menyukaimu. Hanya saja tidak ingin ditunjukkan. Benarkah? Sudahi pertemuan kalian, ayo pergi, Mike. Sampai jumpa. Bye, ucap Winina. Jaga dirimu baik-baik, dan rawat ria tua itu dengan benar. Baik, papa. Aku banyak berharap padamu. Winina mengangguk mendengarnya. Ini adalah malam terakhir kita di sini, sayang. Kau paham bukan? Tanya Peter sambil membuka pakaiannya satu per satu. Dia baru saja pulang dari kantor, dan dia merasa diabaikan oleh Winina. Setelah hanya menyisakan boxer saja, Peter segera mendekat istrinya dari belakang. Dan Winina malah melepaskannya secara paksa. Mas, minggir dulu. Kok galaksi? Yang? Jangan buang-buang ini di mana-mana, mas. Kan ada tempatnya. Nanti kan bisa diberesin sama pelayan. Kamar dari dulu aku yang pegang ya, gak ada pelayan-pelayan. Jadi, ucapan Winina menggantung saat dia memumut pakaian Peter dari lantai. Ini tolong dibereskan. Kotor juga gak apa-apa, sayang. Besok kita akan pindahan. Oh iya, ini rumah gimana, mas. Katanya mau dijual. Tapi sayang loh. Peter mendekat dan memeluk pinggang istrinya secara perlahan. Jual aja ya, aku males kesini lagi. Kenapa? Emang kita gak akan kesini lagi selamanya gitu? Ya kesini kalau ada kunjungan aja, sayang. Kalau menetap lama-lama. Apalagi ibu kamu tahukan tempat ini, mending aku cari yang baru aja, biar dia gak tahu. Dia ganggu kamu ya. Peter mengangguk. Datang ke kantor kamu. Peter kembali mengangguk. Terus. Kamu gimana-in? Aku gak ngapa-ngapain kok, hanya buat dia ngomong sama pengacara aku. Peter berhati-hati bicara karena dia tidak ingin menyinggung topik Yuri. Gak apa-apa kan? Emangnya kenapa? Udah gak sensitif? Hah. Winina mengadah. Gigi aku masih sensitif. Winina tertawa melihat bagaimana Peter dan anak-anak David sedang bermain, sementara Winina dan Lily juga Oma bersantai di halaman belakang. Rumah ini akan dijual. Tanya Oma. Membuat Winina mengangguk. Apa David tertarik untuk membelinya? Sebaiknya kau bertanya pada istrinya. Lily tertawa. Ini terlalu besar, dan aku sudah punya rumah. Jadikan ini penginapan saja, saran Oma sambil menggenggam tangan Winina. Dan itu membuat Winina menyadari apa yang Oma rasakan, dia menemok pada Oma. Menatap mata sendu wanita tua itu. Sampai akhirnya Oma meneteskan air matanya, yang mana membuat Winina panik. Oma, ada apa? Bagaimana ini? Kalian semua tumbuh dewasa, dan kalian pergi meninggalkan Oma. Oma, aku tidak akan pergi. David dan aku akan selalu di sisi Oma, ucap Lily mencoba menenakan. Maksud Oma, Peter dan Luke, mereka benar-benar dewasa. Biasanya mereka tidak mau berjauhan dengan Oma. Winina tertawa mendengar hal itu, dia mendekat Oma dari samping kemudian berkata, manusia akan terus tumbuh Oma, bahkan jiwa mereka. Jangan sedih, kami akan datang setidaknya setahun sekali. Apa Oma masih hidup? Oma, teriak Lily tidak suka. Jangan katakan itu, jangan katakan hal yang belum terjadi. Mari menjalani hidup, menghargai setiap detiknya, Oma. Oma tersenyum dan menatap Winina, cucu menantuku hebat, bukan? Dia selalu menjadi yang terbaik. Sudah jangan menangis, aku akan mengirim pesawat agar Oma datang saat bayiku lahir nanti. Ya, Oma juga ingin melihat bayi Luque. Aku melihatnya dari Mas Peter, dia mirip Luque. Lily menganggup menyetujui. Dia sangat tampan, bukan? Sangat? Aku harap mereka menyelesaikan semuanya dengan baik. Kemudian Winina menatap bagaimana Peter bermain dengan Ares dan Athena, mereka bermain dengan dipenuhi gelak tawa yang membuat Winina ingin ikut tertawa. Aku harap mereka bisa ikut. Buatlah yang banyak, saran Lily. Dan saat Peter datang mendekat, Oma berkata, Peter, Winina bilang dia ingin memiliki banyak anak. Wow sayang, itu ide yang sangat bagus. Ini adalah hari keberangkatan Winina ke Washington DC, dia sangat gugup untuk menetap di sana. Apa rumah kita sama seperti yang di sini? Sebenarnya tidak, sayang. Rumah kita yang di sana jauh lebih luas dan ramai. Seperti kontrakan. Peter tertawa seketika. Tidak seperti itu, maksudku dalam jarak satu kolimeter saja kita sudah menemukan rumah lainnya. Bolehkan aku melihatnya, Mas? Kau selalu pusing jika dalam pesawat, kemarilah tidur di bahuku. Winina tersenyum dan melakukannya. Mereka berada di kursi yang mirip dengan telur, di mana Winina bisa mendekat Peter dari samping. Dan suaminya itu mengelus perutnya secara bebas. Mas? Hem. Nanti di sana aku boleh jalan-jalan. Lakukan apa yang kau mau, sayangku. Mas tahukan masakan aku enak. Tanya Winina sambil mengadah. Yang mana membuat Peter mengangguk. Kenapa? Mau coba bisnis makanan. Aku gak ada kegiatan kalau di rumah, boleh kalau aku masak-masak gitu. Boleh, sayang. Mau aku buatin toko. Eh, gak usah, Mas. Di rumah aja dulu. Niatnya mau apa. Yang awet aja, yang. Tapi yang enak, yang aneh. Bikin sebelak gimana? Dan itu malah membuat Peter tertawa seketika. Winina yang kesal segera mencubitnya. Au, sakit, yang. Kok ketawa sih? Emang aneh kalau bikin sebelak? Enggak sih, emang mereka doyan. Lah kamu aja doyankan. Aku mah doyan apapun yang dibikinin istri. Kan namanya juga nyoba. Iya boleh, bilang aja sama if butuh apa. Nanti dibeliin. Mau keluar, mau cari bahannya sendiri sambil liat-liat Washington. Boleh, minggu depan ya. Besok aku ada urusan di kantor pusat. Minggu depan. Aku kan mau pergi sama if, gak mau ngajakin Mas. Seperti biasanya, Winina selelu terlelap setelah dia naik pesawat. Peter yang selalu menggendongnya saat memasuki rumah baru mereka. Dia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Ini rumah baru kita, sayang. Tapi kau selalu tidur saat pertama kali kita datang ke sini. Rumah yang sekarang tidak seluas rumah sebelumnya, Peter sengaja supaya istrinya tidak merasakan ruangan kosong dan merasakan kesepian yang begitu mendalam. Rumah ini hanya terdiri empat kamar tidur di lantai dua, dan enam di bawah untuk pelayan di sini. Ditambah kolam renang. Untuk kali ini tidak ada kapal pesiar. Mengingat mereka dekat dari pantai dan sungai, Peter memilih akan mengajak Winina sesekali kesana supaya tidak bosan. Dan saat menirkan Winina di kasur, mata istrinya itu sedikit terbuka. Oh, halo, sayang. Kita sus sampai. Tanya Winina sambil mengucek matanya. Peter mengangguk. Bagaimana pendapatmu? Tentang apa? Rumah ini? Aku hanya ingin tidur, ucapnya berguling membelakangi Peter dan kembali memejamkan mata. Aku mual, tolong jangan ganggu. Oh, oke, ucap Peter memilih memastikan barang segera dimasukkan. Dia turun ke lantai bawah. Tuan. Iya, If. Untuk pembelajaran nyonya, haruskan saya mulai mengagendakan untuk sekarang. Tanya If. Tidak, biarkan saja dia meminta apa yang dia inginkan. Dia bilang ingin menjual seblak. Seblak. Tanya If terkejut. Seblak kemasan. Ya, dia bilang ingin memiliki rutinitas. Tapi, If, tolong bujuk dia untuk memulai bisnis yang tidak terlalu melelahkan, seperti jualan limun atau apa sehingga tidak banyak menumpahkan konsentrasi. Baik, Tuan. Peter menuju ke kolam renang yang kini berada di bagian depan. Beda dari informasi, ternyata dia sangat dekat dengan rumah orang lain. Hanya terhalang oleh benteng dan beberapa pohon. Namun Peter bisa mengagumi dan memberikan Hans Bintang 5 karena memilihkan tempat yang tepat. Ya, ini bagus. Di sini ramai dan indah, dekat dengan tempat wisata, jadi kami bisa keluar kapan saja meskipun waktu kami hanya sedikit saja. Winina terbangun dan tidak mendapati suaminya, dia baru menyadari betapa megahnya rumah ini. Wah, ini lebih indah, gumamnya menumpahkan kekaguman. Dan ini berbeda dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya megah elegan, yang ini megah namun hangat. Membuat Winina segera keluar dari kamar. Tuhanku, terima kasih untuk semua ini. Aku merasa di surga, ungkap Winina yang tidak pernah menyangka dirinya akan mendapatkan hal-hal seperti ini dalam hidupnya. Saat sedang menuruni tangga, Winina dan Eve bertemu. Nyonya, saya hendak membawakan ini untuk Anda. Apa itu? Teh herbal. Terima kasih, Eve, ucap Winina mengambilnya dari Baki. Dia masih memegangnya, untuk meminumnya Winina masih mencari tempat yang tepat. Di mana suamiku? Tadi ada di halaman depan, Nyonya. Baiklah, Sebaiknya Anda minum teh itu, Nyonya. Supaya Anda tenang dan rileks. Aku akan meminumnya setelah menemukan tempat yang bagus. Terima kasih, Eve. Sama-sama, Nyonya. Winina melangkah ke depan, dia menganggup puas. Ini lebih kecil dan simple, menakjubkan, ucap Winina. Dia masih mengedarkan pandangan mencari keberadaan suaminya. Sampai Winina melihat seorang pria yang berlari mendatanginya. Sayang, Sayang, Jangan kesini. Jangan kesini, ada kecoa di sana. Oh astaga, Sayang. Ayo ke dalam. Tenanglah, Mas. Tarik nafas, minum teh ini supaya kau rileks. Tanpa basa-basi, Peter yang pucat pasti meminumnya. Sudah mendingan. Ayo ke dalam. Oke, ucap Winina menggenggam tangan Peter, sampai menemukan Eve dan berkata, Ini cangkir kosongnya. Terima kasih, Eve. Saya akan membuat teh ini setiap sore, Nyonya. Ini bagus untuk kehamilan Anda. Baiklah, jawab Winina. Teh kehamilan. Tanya Peter. Dan dimana ayahmu, Mas. Virginia, Sayang. Itu cukup jauh dari sini. Kau tahu itu seperi sabang sampai merauke. Sejauh itu. Tanya Winina yang sedang membereskan pakaian. Emm. Peter bangkit dari kasur dan ikut duduk di belakang Winina. Dia memeluk Winina yang duduk di karpet. Tidak sejauh itu. Bukankah baik jika kita kesana? Tidak perlu, itu akan sangat menyusahkan. Hah. Maksudku, bagaimana kalau kita jalan-jalan, kau tahu rumah kita dekat dengan danau sungai tempat wisatawan berpesta bikini di kapal pesiar? Apa mas ingin aku ikut pesta bikini? Bukan itu maksudku, sayang, ucap Peter kaget. Kita hanya melihat-lihat kesana, ayo makan disana. Baiklah. Ayo sekarang. Sekarang. Tanya Winina kemudian menatap jam yang ada di dinding. Ini masih sore. Tidak apa, kita jalan-jalan disana sampai malam. Bagaimana? Baiklah, aku akan mandi dulu. Peter mengangguk sambil tersenyum. Dimana Winina melihatnya dari pantulan cermin, dia segera berbalik dan mengatakan, jangan ikut ke dalam, mas. Kenapa? Tanya Peter dengan wajah yang sedih. Kau tahu kenapa? Itu memakan waktu yang lama. Baiklah, ucap Peter terdiam. Sampai Winina masuk ke dalam kamar mandi, Peter mondar mandir di luar. Dia ingin masuk ke sana dan menghabiskan waktu bersama dengan Winina. Tahan. Sebenarnya Peter ingin bergabung dan segera menghabiskan waktu bersama Winina selagi ada, mengingat beberapa minggu ke depan dia akan memulai untuk pengobatan penyakitnya. Saat hendak masuk ke dalam, Peter mendapat telpon. Tanpa melihat siapa yang menelpon, dia segera mengangkatnya. Halo, ada apa? Bicara dengan baik padaku, bule tua. Oma, kau pikir siapa? Kenapa Oma menelpon? Kau sudah sampai? Sudah. Lalu kenapa tidak memberitahu Oma? Maaf, Oma. Aku lupa. Saat sedang bicara, terdengar teriakan Winina dari dalam. Mas, bisa tolong bawakan aku pencuci wajah di tas hijau? Baik, sebentar, sayang, ucap Peter kemudian berbisik pada Oma. Oma, baiklah, bawa kesempatanmu. Tapi jangan keterlaluan, kalian baru sampai. Aku menyayangimu, Oma. Jangan lupa terus kabari Oma. Tentu saja, Oma. Mas, aku datang, sayang. Winina tidak perlu menggunakan mobil untuk menuju obyek wisata di sana, tempat di mana ada sungai dan berbagai restoran di pinggirnya. Menarik banyak wisatawan, khusunya kapal pesiarnya yang selalu mengadakan pesta setiap harinya. Apa ini terjadi setiap hari? Pesta itu? Iya. Tentu, biasanya ada komunitas yang menyewanya. Tapi ada satu puncaknya, sayang. Kapan? Satu bulan sekali, akan ada undian untuk orang-orang yang sering menyewa. Nanti yang terpilih akan masuk ke pesta yang aku adakan di kapal pesiar Ocean Kingdom yang besar itu. Yang itu, yang berada di tengah. Winina menunjuk kapal pesiar yang paling besar. Ya, biasanya hanya 200 orang terpilih. Ini semua milikmu, Mas. Peter menyeringai dan menarik Winina untuk lebih dekat sehingga dirinya bisa menkecup puncak kepala istrinya. Tentu saja. Serius. Kau ingin masuk ke kapal yang besar itu. Kau benar pemiliknya, Mas. Astaga, sayang. Peter segera menarik. Peter segera menarik Winina untuk menuju ke pelabuhan tempat kapal pesiar itu berada. Karena dijaga oleh orang-orang berbadan besar, Winina sedikit ragu. Sampai mereka tiba-tiba membukakan tali pembatas supaya Peter bisa terus berjalan tanpa menghentikan langkah. Selamat datang, Tuan. Senang Anda berada di sini. Halo? Yo, jawab Peter tanpa menghentikan langkah dan masuk ke dalam. Wah. Ucap Winina mengucapkan kekagumannya saat masuk ke dalam kapal pesiar yang didominasi warna emas ini. Mas, apa kapal Titanic mirip seperti ini? Tentu tidak, sayang. Ini lebih mewah, ucap Peter mengagumkan dirinya. Apakah nanti mereka yang mendapatkan undian akan masuk dan mendapatkan makan secara gratis juga? Tentu saja, ini adalah promosi terselubung. Banyak sponsor yang membiayai. Apakah aku bisa menjadi salah satunya? Untuk apa, sayang? Menjadi sponsor makanan, untuk mempromosikan sebelat buatanku nanti. Sa, sayang, nanti mereka terserang bersin, ucap Peter dengan pelan. Bersambung.